Timnas Indonesia U20 menang atas Argentina 21 Timnas Indonesia U20 mengatasi perlawanan Timnas Argentina U20 di ajang Seoul Earth on Earth Cup 2024 Garuda Nusantara menekup Tim Tenggo 21 Bertanding di Stadion Mokdong Seoul Korea Selatan Rabu 28 Agustus 2024 Indonesia vs Argentina berjalan ketat sejak awal Albi Keleste mendominasi serangan sejak kick-off Gol bisa didapat Argentina di menit ke-15 Mirko Juarez merobek gawang Ikram Al-Ghivari dan membawa keunggulan 1-0 hingga jeda Di babak kedua Argentina masih mendominasi Indonesia yang bisa mulai menyerang Indonesia sendiri akhirnya bisa menyemakan skor menjadi 1-1 lewat gol sundulan Kadek Arel Gol kemenangan Indonesia akhirnya diciptakan lewat penalti Maury Ananda Yves Simon Ramli di menit ke-79 Skor 21 bertahan hingga laga bubar Selanjutnya Indonesia akan melawan Thailand pada laga kedua di Seoul Earth on Earth Cup 2024 Laga tersebut akan digelar pada 30 Agustus mendatang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tom Hai diincar tim langganan Liga Champions Tom Hai menjadi kandidat terkuat pilar baru tim asal Kroasia Dinamo Zagreb Hai jadi pemain timnas Indonesia yang berstatus tanpa klub Sebelumnya dia membela tim asal Belanda SC Herenfeld dan meninggalkan klub yang membesarkan namanya setelah kontraknya berakhir Bersama Herenfeld dia tampil dalam 86 laga dengan menyembangkan 7 gol dan 13 asis Spekulasi kemudian banyak muncul terkait masa depan Hai Terbaru Dinamo Zagreb menjadi tim yang cukup serius dalam mendapatkan jasanya Bahkan, kemembicaraan tahap akhir sudah berlangsung di sebuah kota di Maksimirska, Zagreb Tentunya, ini jadi hal yang positif untuk mengisi posisi tengah untuk tim yang bermarkas di Stadion Maksimir tersebut Pemain berjuluk The Professor ini berpeluang besar menerima tawaran ini Apalagi Zagreb akan mendapatkan Hai tanpa biaya transfer dan ini akan jadi keuntungan tersendiri Lydia adalah sosok yang berpengalaman dan memiliki talenta tinggi Haiya berstatus free agent sejak akhir musim lalu dan Dinamo bisa memboyongnya tanpa perlu mengeluarkan biaya Tutup media tersebut Sebelumnya, sang agen Wesley Verhoek memberikan pernyataan terkait masa depan Tuam Hai Mereka mengakui sempat mendapatkan tawaran dari tim asal Belanda lain yakni Fortuna Sittar Namun, kesepakatan tidak terjalin dan Haiya memilih menolak proposal tersebut Salah satu alasan yakni pemain berusia 29 tahun ini ingin meninggalkan Belanda dan bermain di luar negeri Semuanya baik-baik saja tidak ada yang serius Ungkap Jay Itzes Jay Itzes bangga dapat menjadi pemain Indonesia pertama yang debut di seri A Bek berumur 24 tahun itu berharap kiprahnya bisa diikuti oleh pemain Indonesia lainnya Jay Itzes menorehkan sejarah setelah bermain sebagai starter untuk Venezia yang berhasil mengimbangi Fiorentina 0-0 dalam matchday kedua seri A 2024-2025 Di Artemio Franchi Minggu 25 Agustus 2024 Namun, Jay Itzes tidak dapat bermain selama 90 menit Untuk menjaga kondisinya, pengoleksi 3 caps untuk tim nasi Indonesia ini ditarik keluar pada menit ke-6-8 Saya sangat bangga menjadi pemain Indonesia pertama yang bermain di seri A Saya berharap akan ada lebih banyak pemain Indonesia yang bermain di level tinggi di masa depan Semoga pencapaian saya dapat menginspirasi banyak orang Ujar Jay Itzes Perihal spekulasi di dunia maya yang menyebutkannya mengalami cedera saat memperkuat Venezia kontra Fiorentina Jay Itzes menjawabnya dengan meyakinkan Tidak, semuanya baik-baik saja Tidak ada yang serius Kata pemilik 32 penampilan untuk Venezia sejak bergabung pada musim panas 2023 ini Jay Itzes menyatakan kesiapannya untuk membela tim nasi Indonesia dalam waktu dekat Yang akan turun di dua partai grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dalam waktu dekat Squad keruda bakal lebih dulu bertandang ke Stadion King Abdullah Sport City Jeddah untuk melawan Arab Saudi pada Kamis 5 September Lalu menjamu Australia di Stadion Utama Glora Bung Karno atau SUGBK Senayan Jakarta Pusat pada selasa 10 September Bisakah pemain Fulham ini perkuat tim nasi Indonesia? Pemain Fulham Kenita itu bakal memperkuat tim nasi Indonesia Asuhan Sintai Yong? Asumsi ini muncul karena pesepak bola yang memiliki darah Indonesia dari sang ibu ini saling follow Instagram dengan Ketua Umum PSSE, Erik Thohir Lantas, apakah Kenita bakal menjadi bagian dari gerbong pemain keturunan yang bakal menjalani proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia WNI pada September tahun 2024? Menurut penelusuran Okezon, Kenita itu tidak memenuhi syarat memperkuat tim nasi Indonesia sekalipun sang ibu berasal dari tanah air Hal itu karena Kenita itu sudah mencatatkan 14 Cubs bersama tim nasi Belanda Senior Sesuai aturan FAF, seorang pemain yang telah mengemas lebih dari 3 Cubs bersama tim nasional senior takkan diizinkan pindah ke tim nasional lain Kenita yang kini berusia 28 tahun mencatatkan debut bersama tim nasi Belanda Senior pada tahun 2015 Saat itu, pemain yang biasa bermain sebagai fullback kanan ini mentas selama 90 menit saat Belanda menang 2 banding 1 atas Kazakhstan di kualifikasi Piala Eropa tahun 2016 pada 10 Oktober tahun 2015 Setelah itu, Kenita itu dipanggil tim nasi Belanda untuk tampil di ajang kualifikasi Piala Dunia Piala Eropa hingga laga uji coba Aksi terakhir Kenita itu bersama tim nasi Belanda tersaji Pada 24 Maret tahun 2021 saat Belanda kalah 2 banding 4 dari Turku di kualifikasi Piala Dunia tahun 2022 zona Eropa Pasca kekalahan itu, Kenita itu sempat dua kali dipanggil saat Belanda menang 2 banding 0 atas Latvia dan menggilas Gibraltar 7 banding 0, namun ia hanya duduk di bangku cadangan Kesimpulannya, Kenita itu sudah tak bisa memperkuat tim nasi Indonesia Hal itu, karena Kenita itu sudah mencatatkan 14 Caps bersama tim nasi Belanda senior Sesuai aturan FIFS, orang pemain yang telah mengemas lebih dari 3 Caps bersama tim nasional senior takkan diizinkan pindah ke tim nasional lain Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati!